Intro Berbagai investor mulai menunjukkan minatnya berinvestasi di IKN. PT. Medika Lokam Hermina TBK, salah satunya, kini sedang menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk membangun rumah sakit di kawasan Ibu Kota Negara, Nusantara. Direktur utama PT. Medika Lokam Hermina, Has Moro, menyebutkan akan membangun rumah sakit Hermina di IKN. Disampaikan bahwa rumah sakit yang dibangun akan mengusung konsep Green and Smart Hospital dan ditargetkan akan berstandar internasional. Selain itu, mulai beroperasinya pun direncanakan di 2024. Pada tahap awalnya, rumah sakit Hermina di IKN ini akan dibangun dengan kapasitas 100 tempat tidur. Seiring berjalannya waktu ke depannya, jumlah ini tentu akan bertambah. Layanan yang akan disediakan di tahap awal ini mengutamakan pelayanan untuk kasus-kasus gawat darurat seperti jantung, strok, layanan ibu dan anak, dan kasus gawat lainnya. Dan untuk fasilitas-fasilitas layanan lainnya akan dibangun secara bertahap. Dengan begini, rumah sakit Hermina bisa melayani masyarakat yang ada di IKN. Sementara itu, selain pembangunan rumah sakit ini, rumah sakit Hermina juga akan membuka klinik peratama di tahun 2023 yang ditujukan untuk pelayanan kesehatan para pekerja konstruksi di IKN di mana ini akan bekerja sama dengan BPJS. Disampaikan oleh Managing Direktur Medical Loka Hermina Aristo Setiawijaya bahwa anggaran dan studi kelayakan dari rencana pembangunan rumah sakit di IKN ini sudah berjalan. Rencana detail pembangunan akan segera menyusul setelah ada konfirmasi dari pihak otorita IKN. Dana yang akan dialokasikan pada tahap awal sejauh ini adalah sebesar 250 miliar rupiah. Sementara itu, terkait kapan dimulainya pembangunan rumah sakit ini masih menunggu kabar dari otoritas IKN. Karena target beroperasi di 2024, kemungkinan dimulainya adalah tahun 2022 ini atau 2023 mendatang. Direktur Utama Hasmoro menyampaikan perusahaannya berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan rumah sakit di IKN. PT Medical Loka Hermina TBK adalah sebuah perusahaan pelayanan kesehatan yang hingga sekarang memiliki 40 lebih rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbicara soal IKN yang berlokasi di Kalimantan, rumah sakit Hermina saat ini telah ada di daerah Kalimantan yakni di Balikpapan dan Banjarmasin. Pembangunan rumah sakit Hermina di IKN Nusantara dikatakan akan menjadi rumah sakit Hermina Group yang ke-46 dari yang ada di seluruh Indonesia. Demikian informasi seputar Hermina Group yang akan menghadirkan rumah sakitnya di IKN Nusantara. Semoga dengan hadirnya rumah sakit ini dapat mendukung secara penuh kesuksesan pembangunan kawasan IKN, dan manfaatnya yang besar dapat dirasakan masyarakat setempat. Terima kasih sudah menonton video ini, jika kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!